Cari tempat yang suki Ambil Al-Quran imam kita ini Kemudian setelah itu Anda Bertawasul pertama Kepada kanjung Nabi Muhammad SAW Yang kedua Kepada Sayyidina al-Rafu al-Khidir Istiqamahkan surat aku Doa Anda dititipkan saat ini Melalui imam kita semua Yaitu Al-Quranul Karim InsyaAllah Firdullah Bishafaati Rasulullah Wabilkaramati Sayyidina al-Rafu al-Khidir Doa Anda akan mulus Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadun Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad Jumpa lagi saudaraku Mudah-mudahan sehat selalu Diberi kekuatan keselamatan lahir batin Dimudahkan rizki Dikobur seluruh hajatnya Amin amin Ya rabbal alamin Saudaraku semuanya Kita ingat Ketika Ada saudara Family Ketika meninggal dunia Seumpama Tapi mudah-mudahan panjang umur Barakat semuanya Kan di Talqin itu Ada pertanyaan kubur Di Talqin itu kan Marobuka Man Nabi Yuka Man Kibratuka Man Imamuka Man Ehwenuka Siapa Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa Nabi Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana Kibratmu Ka'bah Siapa Imammu Man Imamuka Al-Quranul Karim Siapa Saudaramu Man Ehwenuka Muslimin Wal Muslimat Muminin Wal Muminat Sekarang yang kita jadi Bahasan saudaraku Man Imamuka Siapa Imammu Jawabannya jelas-jelas Mutlak Al-Quran Al-Karim Al-Quranul Karim Saudaraku Artinya begini Saudaraku Kalau saya Anda semua Pasti mempunyai hajat Baik itu hajat dunia Maupun hajat akhirat Iya kan Nah Sekarang Kita berwasilah Doa-doa kita ini Berwasilah Melalui Al-Quran Saudaraku Selaku Imam kita Imam itu pemimpin Pemimpin kita Dan itu Petunjuk Penunjuk Jalan yang Terang beneran Jalan kebenaran Yang Sebenar-benarnya benar Al-Quran Al-Quran Al-Karim Itu saudaraku Sekarang Ya saudaraku Ambil Wutuh Di rumah Anda Masing-masing Atau Kalau Anda Keluar kota Kemana Pokoknya Ambil Wutuh Ambil Wutuh Cari Tempat Yang Fikir Ambil Al-Quran Imam kita Ini Ya Kemudian Setelah itu Anda Bertawasul Pertama Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Yang Kedua Kepada Sayyidina Ar-Rafu Al-Khidir Dua ini Sampai Saudaraku Bismillahirrahmanirrahim Ilah Khadratin Nabi Mustafa Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Sayyul Allah Lahu Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nabi Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan Amdu Iyakan Zanidina Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladhina Al-Amta Alayhim Al-Makdul Alayhim Walad Dhal Al-Lin Amin Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan Al-Fatiha 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 Kemudian Anda meneruskan ayat Bismillahirrahmanirrahim Berhenti saudaraku Kemudian ambil Al-Quran Sampai di kalimat Rasulullah Anggap dia ini Al-Quran Ambil Al-Quran Taruh di kepala anda Mulut anda diam Hati anda bicara Tunaikan, mintalah, berdo'alah Kepada Allah melalui imam kita Al-Quranul Karim Sampaikan hajat Ingat saudaraku, hati yang bicara Kunci mulut anda Hati yang bicara Setelah sesuai bahasa anda masing-masing Permintaan hajatnya Apapun saudaraku, asal yang baik-baik Sampaikan semua Selesai Taruh Al-Quran Teruskan ayatnya Sampai selesai Allahu'alamu haisu Yaj'alu risalata Sayusibul ladzina ajramu Sogarun indallah Wa azabun sadidun jimakanu Yam kurun Itu saudaraku Sudah satu kali itu saja Selesai Ayat ini anda cari sendiri di Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 124 Al-An'am Ayat 124 Saudaraku Itu ya Istiqomahkan saudaraku Doa anda Dititipkan Saat ini Melalui imam kita semua Yaitu Al-Quranul Karim Insyaallah Firdullah Bisa fa'ati Rasulullah Wabil karamati sayyidina Ar-rafu al-khidir Doa anda akan mulus Diri doi Allah Dengan secepat-cepatnya Saudaraku semuanya Ingat Surat Al-An'am Ayat 124 Sampai di kalimat Rasulullah Anda berhenti Taruh Anggap Maaf ya Anggap ini Al-Quran Saudaraku Tutup mulut kita semua Hati yang bicara Saudaraku Kepada Allah SWT Melalui perantara imam kita Al-Quranul Karim Itu saudaraku Paham ya Untuk saudaraku semua Kalau tidak paham Silahkan anda nanti Saya jawab di kolom komentar Itu saudaraku ya Oke terima kasih ya Mohon maaf Apabila ada salah kata hilaf Dari saya Saya akhiri Wabillahi taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh